Belajar kisah-kisah yang terjadi di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, dan share link ke teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terbaru, Cornerstone Connection! Masih dengan Brenda di sini, dan juga Sybil di sini, dan Abibi di sini. Ya, betul sekali. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat gak? Puji Tuhan, sehat. Sehat banget. Jangan sakit-sakit ya, teman-teman yang di rumah juga pastinya harus sehat dan jangan sakit-sakit. Nah, gimana nih? Kita mau pastinya setiap triwulan, setiap episode, setiap triwulan, setiap pelajaran, asik. Betul, betul sekali. Ini pasti ada yang namanya kuis berhadiah, yang berhadiah-berhadiah. Untuk itu, jadi jangan lupa teman-teman untuk nonton sampai pembahasan ini dari awal sampai akhir. Karena pertanyaan kuisnya akan ada di akhir segmen nanti. Nah, oke. Kita langsung lanjut aja ya ke pelajarannya ya. Betul, ini pelajaran Alkitab. Apalagi sih kali ini kita akan pelajari, silahkan. Jadi, pelajaran triwulan ini adalah dengan tema utama kita masih sama, pelajaran triwulan ini, perjalanan Yesus. Nah, pelajaran yang kedua ini judulnya adalah, Bolehkah saya mendapatkan, eh enggak, enggak ada kan ya. Bolehkah saya mendapat saksi, di mana inti dari pelajaran ini adalah pemikiran mengenai menyaksikan iman kita dalam Tuhan sering membuat kita merasa cemas dan terintimidasi. Nah, apakah yang harus saya katakan? Namun, kesaksian kita juga bisa menjadi satu cerita lain. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya nih. Maka, Yesus memanggil kedua belas muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau juga dua helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Nah, kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, Kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, Bangkitkanlah orang mati dan tahirkanlah orang kusta dan usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Oke, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Untuk tambahan tadi, menyesah itu apa teman-teman? Menyesah itu kayak dipukuli atau disiksa ya, biar teman-teman bisa tahu. Nah, dan selanjutnya, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Nah, lalu dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, apabila mereka menganyai kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan juga menyangkal di depan bapakku yang di surga. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah yang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Wow, seperti biasa cerita yang sangat menarik. Menarik sekali dan keren. Cerita dari pelajaran ini tuh gak pernah habis-habisnya bakalan cari cerita yang menarik banget. Kita semakin penasaran pastinya. Makin dikorek lebih dalam. Betul. Untuk itu, kakak-kakak kita sebelum kita lanjut nih, untuk mencari tahu, kita kembali lagi untuk menyaksikan Profesor Korner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah Kamu Tahu? Mengambarkan Injil tidak melalui harus berkutbah. Kamu bisa mengambarkan Injil dengan cara yang sangat sederhana. Ya, sederhana. Menjadi pribadi yang baik, melakukan perintah Tuhan, bahkan ada sesimpul untuk membagikan khutbah. Yaitu dengan senyumat kepada orang yang ada di sekitarmu. Dengan menjalani hubungan yang baik dengan orang lain, maka dengan mudah kamu akan memperkenalkan Kristus pada mereka. Gampang kan? Simpul kan? Gampang. Nah, yuk. Sama-sama dengan Profesor Korner, melakukan hal sederhana untuk memperkenalkan Kristus hari ini. Kembali lagi bersama kami, Cornerstone Connection. Nah, program ini hadir untuk selalu memimping kamu dalam pelajaran Alkitab yang lebih dalam lagi. Nah, dan di segmen ini kita juga telah hadir. Kita gak bertiga doang, tapi ada pertambahan one and only. Pendeta. Pendeta Bina. Apa kabar pendeta? Kabar pendeta. Baik-baik ya? Baik-baik semua ya? Baik. Bujutan. Sehat. Sehat tadi pendeta. Oke. Baik. Kita mungkin langsung akan membahas pelajaran minggu kedua tadi dengan judul, Bolehkah saya mendapat saksi? Dan ayat inti kita sepanjang satu minggu ini terdapat di dalam luka 9, ayat 1 dan 2. Maka Yesus menggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Oke. Kita langsung baca ke sekilas cahaya. Oke. Kita akan baca sekilas cahaya. Di semua ladang pekerjaan Kristus dan jiwa-jiwa yang dibangunkan kepada keperluan mereka, lapar serta dahaga akan kebenaran. Waktunya sudah tiba untuk menyampaikan berita kasihnya ini kepada setiap orang yang rindu hatinya. Untuk keperluan ini, murid-murid harus berangkat sebagai wakil-wakilnya. Orang-orang percaya hendaknya dituntun supaya mereka menganggap diri mereka sebagai guru-guru yang dipilih oleh ilahi. Dan bila tiba saatnya, jurus lemat diangkat dari antara mereka, mereka tidak terlantar tanpa pemimpin. Oke. Jadi, di segmen ini ada beberapa hal yang mau kita tanyain lagi ke pendeta. Seperti di episode-episode berikutnya, khususnya juga terkait dengan pelajaran kita sepanjang pelajaran ini. Jadi, kita langsung ke pertanyaannya aja ke pendeta. Karena seperti yang tadi tertulis yang Saibel udah bacain di ayat inti kita, luka 9 ayat 1-2 sih sebenarnya tadi. Tapi tambahan sampai 6. Dapatkah kita menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit sekarang ini? Dan mengapakah bisa itu? Kalau bisa, kemangkir. Gini-gini, mengapakah bisa atau tidak bisa? Gue gak mau bantu banget ya. Masa tambah. Pelajaran kita kan saat ini memberikan kepada kita, apakah boleh saya mendapat dari seorang saksi? Tentunya saksi mengenai Kristus. Siapa Yesus? Siapa Kristus sebenarnya? Dan pertanyaan yang diajukan adalah, apakah bisa kita untuk menyembuhkan sekarang ini? Apakah bisa kita memberikan, mengusir setan-setan dan lain sebagainya pada sekarang ini? Jawabannya, bisa gak? Bisa kalau punya iman. Bisa. 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 Jadi, hal-hal untuk mengusir setan itu, Misalnya, kita percaya kepada Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu sebagaimana pada waktu dia di dunia ini. Dan dia bisa melakukan segala sesuatunya. Termasuk, kalau kita gak percaya, kan yaudah. Lewat aja, kan? Gak percaya ada hal-hal demikian. Tapi juga untuk penyakit-penyakit lainnya, apa bisa kita melakukan mujizat untuk sembuh? Bisa. Tadi dengan iman ada beberapa hal yang memang kita bisa lakukan hal seperti itu dengan keyakinan kita bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Dan orang yang kita doakan atau orang yang kita juga akan bawa kepada Tuhan, yakin juga bahwa itu akan bisa terjadi. Mungkin tanya-tanya, sekarang masih ada gak sih kejadian seperti itu? Ada beberapa hal, bisa juga terjadi. Bisa juga terjadi. Misalnya, ya kalau kita berdoa, Tuhan melakukan kesembuhan, ya Tuhan bisa melakukan kesembuhan. Dengan obat, dengan pengetahuan, sekarang ini bisa juga. Tapi secara langsung juga bisa juga. Saya pernah kok begitu ya. Kita berdoa sudah mau masuk ke ruang operasi. Kita berdoa semua keluarga. Begitu ke ruang operasi, dokter katakan, tunggu, kita cek ulang. Begitu ceknya ulang, eh gak apa-apa kok. Apa yang mau kita operasi? Jadi, ada saja yang memang Tuhan lakukan untuk hal ini. Jadi, bisa terlihat, bisa, selama kita memang yakin, atau bagaimana Tuhan berikan hal tersebut kepada kita, kita juga bisa memberikan hal tersebut. Amin. Pertanyaan berikutnya aku yang nanya ya, Kak, aku mau nanya nih, bagaimana nasihat Yesus tentang, tadi kan aku baca, aku baca tadi tentang, kebaskanlah debunya dari kakimu. Nah, ini mungkin kayak idiom atau ungkapan gitu ya, pendeta dari Tuhan Yesus. Nah, apa sih artinya, bagaimana untuk diaplikasikan kepada kita sekarang ini? Iya, kalau kita sekarang ini diaplikasikan, aplikasinya kalau langsung tentu tidak seperti itu ya. Maksudnya, kalau musim hujan gimana dong, udah gak ada debu gitu ya. Betul. Jadi, kalau memang sekarang ini bahwa, ya sudah, kita tidak perlu marah dengan orang yang menolak kita, kita tidak perlu kesal apa semuanya dengan orang yang menolak kita, kalau memang, ya sudah, kita sudah tinggalkan saja ucapan terima kasih, atas sempatannya, dan lain sebagainya. Mungkin kita juga sering kan ya, lihat, dengar sales atau apa di mall atau semuanya, bagaimana kita ingin menawarkan begitu ya. Menawarkan kan, begitu kita bilang, enggak, makasih. Kan mereka kan bilang terima kasih. Biasanya ada yang maksa juga. Ambil aja, kak, ambil. Gitu ya. Kayak kita bagiin traktat, misalkan pendeta, terus kayak mereka, iya, 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 kita kan hanya bilang terima kasih gitu. Jadi, maksudnya seperti itu, bahwa kita tidak perlu kesal dengan orang-orangnya, kita tidak perlu jadi marah dengan orang itu, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih pendeta. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Pak Pendeta, Yesus pada saat dia memberitakan Injil ya, kepada orang-orang, itu biasanya kan banyak yang gak dengerin ya, Pak Pendeta. Itu gimana sih Tuhan mengatasi hal tersebut? Iya. Kalau tadi kan kita, Tuhan Yesus. Iya. Bagaimana Yesus memberikan hal itu bahwa, memang ada hal-hal yang orang itu tetap, tetap keras bahwa, enggak mau menolak. Enggak mau menolak. Itu kan tergantung orangnya. Tugas kita kan hanya memberikan, menyatakan siapa Tuhan kita, siapa Yesus itu, dan lain sebagainya. Itu tugas kita. Bagian daripada, Yesus itu hamali, ya dia bisa lakukan apapun juga, ya dalam suasana. Oke. Oke, makasih pendeta buat pertanyaan, jawaban pertanyaannya. Sekarang kita lanjut lagi, ke pertanyaan yang keempat. Apakah peringatan akan penganiayaan, bagi mereka yang menghabarkan Injil, yang bermakna sama sekarang ini? Sampai. Mungkin tadi kan kita udah baca, kamu akan disesah di, kayak di anjaya gitu kan. Aku udah nangkep peranyaan. Di anjaya gitu. Nah, gimana pendeta kita untuk, bagaimana kita bisa melewatinya, kalau misalnya pada zaman ini gitu. Kita ada ilustrasi dalam pelajaran sekolah sabat kita, yang cukup menarik ya, di bagian hari sabat itu ya. Itu menarik. Ada tukang kayu nih ceritanya. Ada tukang kayu, kemudian dia mau bekerja, kemudian dia mau bekerja, dia ketemu dengan harimau. Harimau kemudian mereka berkait, dipegang harimaunya, kemudian lewat seseorang. Harimau tau. Berhasil seseorang, kemudian seseorang bilang, tolong dong bunuh. Ini ada kampaknya, ada alatnya. Tapi orang ini bilang, wah saya gak boleh membunuh. Saya gak boleh membunuh apapun juga. Lantas orang ini bilang, eh kalau begitu, gimana kalau kamu aja yang pegang supaya saya yang bunuh. Akhirnya oke kalau begitu. Dia pegang binatang tersebut, kemudian dia ambil goloknya, tapi dia tinggalin di jalan. Eh ini gimana gitu ya. Eh ini siapa yang bunuh, benar-benar ini. Maka orang bilang, saya sekarang yakin dengan apa yang kamu percayai, bahwa tidak boleh membunuh. Makanya saya gak mau membunuh. Ya gitu juga. Jadi maksudnya, jangan juga seperti kita, takut dengan penolakan, takut dengan yang lainnya, apa semuanya. Tugas kita ya, memberitakan saja. Tugas kita memberitahukan, bahwa kita ini menjadi saksi, siapa Tuhan kita sebenarnya. Jadi kita tidak perlu paksa juga, eh harus ya, harus begini. Wah mesti begini, mesti begini. Tidak perlu. Kita hanya beritahukan, siapa Tuhan kita, siapa Yusuf itu, dia memberikan kesembuhan, dan lain sebagainya. Bagi yang sakit, dia akan memberikan sukacita. Bagi orang yang berbuka, dan lain sebagainya. Dia akan memberikan segala sesuatunya. Itu akan memberikan satu pengaruh bagi orang itu, kalau memang dia mau menerima, dia akan terima dengan baik. Kalaupun dia tidak, katakan kita juga tidak perlu kesal, tidak perlu marah dengan pengolahkan. Iya betul sekali. Terima kasih pendeta. Ya mungkin pertanyaan terakhir ya pendeta. Ini bagaimana cara kita, untuk membagikan, seperti kayak tadi lagi ya, idiom lagi, memberi secangkir air jeruk. Sejuk. Sejuk. Bukan air jeruk. Kok jadi air jeruk gak? Iya haus maksudnya. Kalian gak haus gitu kan. Benar sih. Ini kayak lagi haus, tadi. Bagaimana? Sorry. Jadi lupakan bagaimana cara kita membagikan, kayak memberi secangkir air sejuk, dengan seseorang, untuk sekarang ini ternyata. Iya. Kita jangan lupa, setiap orang pasti ada masalah. Siapapun itu. True. Siapapun itu. Jidup kita gak lepas dari masalah penutupan. Itu sebabnya ada mukanya merah, tadi aku semua. Kan ada masalah. Seri-seri. Siapa yang di edit ini? Tapi kita gak perlu, gak perlu juga jadi, jadi apa, udah diemin aja ah. Dia ada masalah, udah diemin. Lu gak mau ngomong sama gue, ya gue juga gak mau ngomong. Yaudah. Jangan rasa bodoh gitu ya. Iya. Kita harus, harus juga, memberikan pada dia, menolong seseorang, dan lain sebagainya. Tanya, dan lain sebagainya. Jadi, yang diberikan itu, secangkir, air sejuk itu, air jeruk itu, yang melegakan orang, yang memang orang selama ini, selama ini gak ada yang perhatian gue. Selama ini gak ada yang bilang, terima kasih selama ini. Enggak ada orang yang ngajak ngomong, dan lain sebagainya. Dan akhirnya mungkin kita bisa, bisa lebih baik, dan orang itu juga bisa, bisa lebih baik keadaannya. Jadi, mari siapa, siapapun juga, mari berikan, apa, kesejukan, mari berikan, air jeruk. Itu supaya orang tidak dahaga, dan lain sebagainya itu, yang membuat kita, orang itu akan senang, dan kita juga, kan senang kita, kalau teman kita tadi susah. kemudian, satu waktu, misalnya kalian sudah mulai, nanti senior, dan lain sebagainya, orang, wah ini karena, sini nih makannya, karena kamu makannya saya dulu, sempat begini. Jadi kita juga, Kak Imin, gak bikin apa-apa dia dulu. Tapi karena muka kita sejuk kali ya, pendeta. Tapi itu akan mempengaruhi, segala kehidupan kita juga. Oke. Baik. Terima kasih pendeta. Langsung terima kasih ya. Iya langsung pas tadi ya. Terima kasih pendeta sekali lagi, telah menjawab, beberapa pertanyaan, yang kita mungkin tadi sudah tanya, yang mungkin menjadi pertanyaan kita semua. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan kembali lagi, di segmen selanjutnya. Tapi tunggu dulu, kita akan mendengarkan pendapat teman-teman, yang seru banget nih, di dalam segmen, Apakah pendapat? Nama aku, Alicia Simbolon. Aku kelas 10 IPA, dari SMA Arten 14 Bekasi. Nama saya, Gabriel Putri, dari kelas 10 IPS, di Perguruan Arten 14 Bekasi. Halo, nama aku, Felicia Jessica Kaligis. Aku kelas 10, dari jurusan IPA, dan sekolah di SMA, Perguruan Arten 14 Bekasi. Nama saya, Putri Teresya Malau, saya kelas 10 IPS, saya sekolah di SMA, Perguruan Arten 14 Bekasi. Menurut aku, mungkin bergaul dengan orang yang tidak kohani ya. Kenapa? Karena, pergaulan itu, ngasih impactnya ke kita itu banyak banget ya. Kayak, sehari-hari itu, kita bisa sharing-sharing, apa aja, ke teman-teman pergaulan kita. Hal-hal random pun, juga bisa kita ceritain kan. Nah, karena komunikasi kita itu, pasti ada aja saatnya. Kayak, mereka penasaran tentang, cara kita beribadah gitu. Misalnya, mereka tanya suatu saat, Alicia, kenapa sih kamu, kok gerejanya hari Sabtu? Teman-teman kita Kristen yang lain hari Minggu. Nah, kita bisa jelasin kan ke teman-teman kita, berdasarkan Alkitab di sini, itu kita harus beribadah pada hari ketujuh. Nah, apalagi kayak, misalnya contohnya, makanan nih, kita mau makan-makan. Ada menu yang kita nggak bisa makan. Terus teman kita nanya, kenapa lo ini enak lo? Padahal, teman kita bisa kok ya Kristen? Terus kita jelasin, kita nggak bisa makanan yang, ditulis di sini. Di imamat, kan tertulis seperti, ikan, kita nggak bisa makan yang nggak bersisik. Kita nggak bisa makan yang, hewan yang tidak berpukuk belah gitu kan. Terus yang kedua, paling efektif. Mungkin, menunjukkan kebaikan kepada orang lain ya. Kita, dengan berbuat baik, pasti dinotiskan sama orang. kayak, wah, kamu dari mana nih? Baik banget. Ajaran siapa ini? Kita bisa kasih tahu, aku sekolah di sini, sekolah Advent. Aku diajarin kayak gini, bla bla bla. Terus orang itu jadi kayak, wah, ternyata ajaran kalian tuh bagus banget ya. Kita jadi, bisa sekalian sharing lah, tentang, ajaran Kristus ke mereka juga. Itu sih. Menurutku, usaha yang paling efektif, untuk menyatakan Kristus, kepada orang lain itu, yang nomor, dua, dan nomor tiga. Yaitu, menghidupkan kehidupan yang baik, dan menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Karena, biasanya, melalui perbuatan kita, terus, karakter kita, dan tingkah laku kita yang baik, dan benar, menurut ajaran firman Tuhan, pasti akan membuat orang lain juga, ikut merasakan kasih Allah, yang kita nyatakan, dan juga kita pancarkan, di dalam kehidupan kita. Pertama, menghidupkan kehidupan yang baik, dan kedua, berbicara ke teman saya, mengenai Kristus. Kenapa? Yang pertama itu, menghidupkan kehidupan yang baik. Kalau misalkan kita, menghidupkan kehidupan yang baik, berbeda dengan teman-teman kita, misalkan dari kayak, cara kita memilih makanan, yang udah tertulis di Alkitab, terus, cara kita beribadah, cara kita hidup lah, berbeda kan, otomatis kita akan berbicara ke teman kita mengenai Kristus. Karena pasti teman kita akan bertanya kepada kita, kok kamu beda sih sama orang Kristen yang lain, kenapa bisa beda? Terus, kenapa kamu, kayak misalkan, kamu tuh bisa memaafkan orang, dan membalas kejahatan dengan kebaikan, kita pasti bercerita ke teman kita mengenai Kristus. bagaimana dia memaafkan orang lain, dan bagaimana dia juga memaafkan kita. kalau cara yang pertama, menurut saya, yaitu menghidupi kehidupan yang baik. Kenapa? Karena ketika kita melakukan perbuatan yang baik, atau saya melakukan perbuatan yang baik, saya merasa ada ketenangan dalam diri saya, saya merasa tenang, saya merasa damai gitu dalam hidup saya, ketika saya melakukan perbuatan yang baik. Selain itu, selain saya yang merasa ketenangan, itu mungkin bisa dari sekolah saya. Selain saya bisa, apa ya, keco, contohnya saya menjadi tetangga yang baik, saya kalau misalnya ada rejeki, atau ada makanan yang lebih saya berbagi ke tetangga, mungkin tetangga bisa melihat bahwa, oh tetangga saya ini suka berbagi, itu pasti nanti dia bakal berpikir, ini dia orang mana sih? Dia kok kayak gini, dia suka banget berbagi gitu. Kalau cara yang kedua, saya pilih berbicara kepada teman saya mengenai Kristus. Saya kan orangnya suka curhat, apalagi ke teman-teman saya, sahabat saya, saya suka sekali curhat, kalau misalnya saya ada masalah, atau misalnya saya mengalami, apa ya, peristiwa-peristiwa yang membuat saya senang, itu pasti saya berbicara kepada teman saya. Contohnya, kalau misalnya saya mendapatkan nilai yang baik, pasti saya bakal cerita ke teman saya. Saya selama ujian, saya meminta Tuhan, saya memohon kepada Tuhan untuk memberikan saya kepintaran, memberikan saya hikmat, dan puji Tuhan itu diberikan Tuhan kepada saya. kembali lagi di Connect Store. Connection Nah, itu dia ada beberapa tanggapan dari teman-teman kita, menarik ya, pastinya ya kak, dari beberapa tanggapan dari teman-teman itu, ada satu yang relate ya, tadi yang pertama sih, dia memberitakan Injil ya, jelasin gimana sih itu advent sama teman-teman yang belum kenal. Luar biasa sekali ya. Teman-teman ada masih yang pernah kayak gitu? Pernah. Pernah sih, pasti ada yang tanya-tanya, pernah ada pengalaman seperti itu. Tapi luar biasa sekali teman-teman semuanya, sudah menjawab dengan sangat baik, dan gak terasa pastinya diskusi kita di akhir ini sudah berakhir. Di akhir segment ini telah berakhir. Nah, Ternyata Beni, mohon maaf ya, ini boleh kita salah-salam mulu, tapi gak apa-apa. Ternyata Beni, bisa berikan kesimpulan terkait pelajaran saat ini, Ternyata, silahkan. Iya, kesimpulan pelajaran kita, pelajaran kedua, bolehkah saya mendapat saksi? Tentu saja, dalam pelajaran kita tadi yang sudah kita bahas, bisa kita mendapatkan saksi, atau kita bisa menjadi saksi juga, sepanjang kita memang memperlihatkan siapa diri kita, dan bagaimana kita mendekatkan diri kepada orang lain. Maksudnya, memang Tuhan kasih kuasa bagi kita, Tuhan kasih petunjuk bagi kita, sama seperti pada murid-muridnya pada zaman dulu, maka kuasa itu juga diberikan, untuk memberikan pada kita, mari kita memperhatikan teman kita, memperhatikan sahabat kita, memperhatikan orang-orang sekitar kita, yang setiap orang punya masalah, setiap orang punya hal yang mereka perlu ungkapkan, mari kita dengarkan, mari kita bawa mereka, dan memperkenalkan siapa Tuhan kita sebenarnya, ada Tuhan yang memberikan solusi bagi segala permasalahan, dalam segala aspek kehidupan kita. jadi jangan pernah kita merasa ragu untuk menjadi saksi, untuk memberitakan siapa Tuhan sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Pendeta, terus kesimpulannya. Nah, teman-teman yang di rumah, seperti biasa, tadi sudah di-mention juga sama kakak-kakak disini, bahwa akan ada kuis berhadiah, dan ini real, no fake-fake ya, guys. Jadi, kalian dengar baik-baik pertanyaannya, yang akan dibacakan oleh Kak. Dadah. Oke, jadi pertanyaannya, bakalan dibacain dua kali, so, harus dengerin benar-benar. Pertanyaannya adalah, apa yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, ketika ia memanggil ke dua belas muridnya? Sekali lagi, apa yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, ketika ia memanggil ke dua belas muridnya? Jadi, teman-teman, boleh nulis jawabannya, dengan membalas story Instagram Hope Channel Indonesia, dengan format, ini jangan lupa ya, telat. Hashtag, Cornerstone 2, spasi jawaban. Contoh jawabannya, aduh, kenapa nih sih, contohnya ini dikasih es krim. Gak apa-apa. Hashtag, Cornerstone 2, spasi es krim. Jadi, buruan kalian ketik jawabannya, dan menangkan hadiahnya, karena ini, kayak tadi Kak Saibi bilang, no fake fake. Terus, buat ngeliat, cara ngeliat menangnya siapa, kalian bisa lihat langsung di, story Instagram Hope Channel Indonesia, dan untuk menjawabnya, jangan lupa yang tadi udah dibilang, hashtag. Nah, walaupun teman-teman dijawabnya benar, tapi gak pakai hashtag, tetap salah. Oke, baik, Pak Pendeta, karena kita sudah sampai selesai, udah selesai sih kayaknya. Pak Pendeta, boleh mendoakan kami, untuk di studio ini, dan juga teman-teman kita, di luar sana. Di rumah. Baik, kita berdoa, Tuhan, Bapak dan kali kami, yang bertata dalam surga, pada saat ini, kami datang kepada Tuhan, untuk disyukur, atas kasih Tuhan bagi kami. Kami disyukur, karena pelajaran yang kami, dapatkan pada saat ini, bahwa kami boleh mempunyai teman lebih banyak lagi, kami boleh mempunyai kenalan-kenalan dengan lebih banyak lagi, apabila kami pun memperhatikan mereka, dan tentunya memperkenalkan engkau sebagai Tuhan dan selamat mereka. Kami terima kasih, atas janji Tuhan, untuk menolong semua teman-teman kami, menolong semua orang yang bisa kami tolong, biarlah kami boleh menjadi saksi, bagi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan boleh memberkati, seluruh orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam segala aspek kehidupan mereka, juga dalam pendidikan, yang Tuhan percayakan, yang sedang mereka jalani. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, agar senantiasa kami selalu bersuka, bergembira karenanya. Ampuni segala dosa dan san kami, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amen. Terima kasih pendeta. Terima kasih. Nah, oke itulah pembahasan pelajaran konosan kita sepanjang pekan ini, bersama-sama sahabat kakak-kakak di studio, dan pendeta Benny Tamunan. Terima kasih banyak pendeta. Terima kasih pendeta. Terima kasih telah berakhir. Nah, kita akan lanjut untuk selanjutnya. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab, dan bagikanlah pekabaran yang indah ini kepada semua orang, sama seperti pelajaran yang kita tadi. Bagikan Injil, dan janji pengharapan Tuhan, yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih buat sahabat-sahabat Hope Channel, yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan, melalui Cornerstone Connection. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!